Salami ke ikanlah dan katakan engkau kelihatan lebih baik dari terakhir aku melihatmu Buji Tuhan, haleluya Silahkan duduk Shalom Bapak Ibu Puji nama Tuhan, senang sekali kembali di tempat ini Kasih Yesus tiada habisnya, ada kata amin Dia begitu baik Dia amat sangat baik Bapak dan Ibu pagi hari ini sebagaimana biasa akan dimanjakan melalui multimedia Bapak dan Ibu akan banyak melihat yang sudah disajikan melalui multimedia Maka banyak diantara Bapak Ibu mencatatnya sedikit sekali untuk minggu ini Karena semua sudah disediakan Haleluya Pagi hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan dua hal Yang pertama disebutnya adalah firman Tuhan Yang kedua adalah pengajaran Yang mau katakan amin Yang mau katakan amin Puji Tuhan Tuhan memerintahkan kita semua untuk banyak memberi Katakan banyak memberi Katakan banyak memberi Bahasa indonesianya thank you adalah terima kasih Bahasa indonesianya thank you adalah terima kasih Maka Ketika Anda terima sesuatu hari ini Anda kasih Ada kata amin Waktu menerima kita kasih Terima kasih Terima kasih The more you give the more you get Atau pemahaman bahwa di Indonesia The understanding of copyright adalah The right to copy Haleluya Tapi puji nama Tuhan Selama Bapak dan Ibu menerimanya Saya anjurkan Do not keep it to yourself Banyak memberi Because you receive something from God Then you need to share For the kingdom of God Yang mau katakan amin Pagi hari ini Tuhan akan membawa kita Kepada suatu judul Boleh ditanyakan judulnya dulu Iman seperti Abraham Memiliki iman seperti Abraham That's what we want to talk about Untuk pagi hari ini Berapa diantara Bapak Ibu yang punya iman Boleh angkat tangan Oh haleluya Haleluya Tapi saya boleh tantang sejenak Apa definisi daripada iman Apa sih pengertian iman Terima kasih Terima bahasa inggris bebasnya adalah faith Iman Iman Tapi iman Yang pernah saya bagikan Pengertian sebenarnya adalah 50% mulut Dan 50% hati 50% mulut Berbicara soal berkata-kata 50% hati Bicara soal saya percaya Maka waktu saya tadi mengatakan Atau bertanya Siapa diantara kita punya iman Everybody raise their hands In my opinion In my opinion Baru 50% Tapi waktu kita mengatakan Kebenaran firman Tuhan That's it Yes That is 100% 50% mulut Berkata-kata Kebenaran firman Tuhan 50% hati Percaya 50 tambah 50 100% Bilangan 1428 Singkatnya berbicara Tiga hal Bilangan 1428 Singkatnya Bicara soal Tiga hal Yang pertama adalah Tuhan berkata Yang kedua adalah Kita mengatakannya Yang ketiga adalah Dia melakukan bagi kita Waktu dia mengatakannya Bicara soal Dia berjanji Waktu kita mengatakannya Bicara soal Aku percaya Terhadap apa yang dia janjikan Maka dia lakukan Bagi kita Yang diberkati Beri kemulian Begitu Maka katakan Apa yang dijanjikan Oh hal Saya pernah bagikan di tempat ini Alkitab yang saudara pegang Saat ini Dari kitab kejadian Sampai wahyu If you compressed Menjadi tiga Yang pertama adalah Sejarah Yang kedua adalah Kebenaran Dan yang ketiga adalah Kasih Ikuti saya Yang pertama adalah Sejarah Sejarah Yang kedua adalah Kebenaran Kebenaran Yang ketiga adalah Kasih If you want to know The history of mankind Go to your bible Itu sejarah Lalu kita bertanya Jangan-jangan Itu cuma cerita Legenda dan dong No True story Hallelujah Bagusnya lagi Sejarahnya Kebenarannya Ditutup bungkus Dengan Kasih And that's when Jesus came in Oh hallelujah Luar biasa Dan kalau itu adalah Kasih Maka itu adalah Surat cintanya Tuhan Yesus Oh hallelujah Saya pernah bagikan Saya ulangi lagi Ini refreshing How many of you Have received love letters From your loved ones Most of us Or how many of you Yang pernah mengirim Surat cinta Kepada yang dikasih Jujur raja Kenapa sih Gua heran You have sent love letters Your loved ones Sebagai anak-anak Tuhan Yang begitu rohani When you write love letters Gak pas Ganti lagi Gak pas Ganti lagi Gak pas Sampai pas Tumpang tangan dalam Nama Yesus But when you send This love letter Kepada yang dikasihi Apa yang dalam Benak pikiran Saudara You can imagine That person Waktu menerimanya Uh Kayak apa nanti And some of you Mungkin melankolis Kali I can imagine She start to cry Dan apa yang terjadi lagi Pada waktu membacanya Tapi setelah itu Ada satu harapan yang besar From you That wrote Yang menulis surat cinta Kepada Yang dikasihi Yaitu Jawaban Jawaban Yang menjadi masalah Bagi banyak orang Kristen Di sini adalah Mereka membuka Alkitab Yes Berarti surat cintanya dibuka Dibacanya Yes Dibalasnya Kaga Yang mengerti Katakan amin Yang mengerti Katakan amin Yang lebih parah lagi Banyak orang Kristen Adalah Boroboro Dibaca Buka pun Kagak Yang mengerti Katakan amin So Jesus Wrote you A love letter Yang mana Bapak Love letternya Adalah Yang saat ini Ada di pangkuanmu That is The Holy Bible Hallelujah Now what do you do With your Holy Bible Well I carry My Holy Bible I open My Holy Bible Respond Kalau Sempet Hallelujah Philippi 4 9 berkata Apapun yang kita Lihat Apapun yang kita Dengar Apapun yang kita Ketahui Lakukanlah itu Maka Allah Damai Sejahtera Akan Menyertaimu The word Lakukanlah Talks about Action The word Lakukanlah Talks about Respond And the result Hasilnya Maka Allah Damai Sejahtera Akan Menyertaimu Berbicara Soal Maka Tuhan Tuhan Akan Menjawab Tuhan Akan Memulihkan Tuhan Akan Menyembuhkan Tuhan Akan Memberkatimu Yang Percaya Diberkati Beri Pengulian Bagi dia It's your call Memiliki iman Seperti Abraham Kita semua Tahu Ceritanya A very short Scripture Singkat Sekali Nanti Kita boleh Bagikan Bapak Bapak Satu kemarin Saya baru Memberikan Untuk BUMN Yang Banyak Dari kaum seberang Suatu tantangan Kalau bicara iman Kita semua tahu bahwa selalu Berkaitan dengan Insya Allah Haleluya Tapi saudara Sebagai anak Tuhan Kalau bicara soal iman You do not say insya Allah Tapi you say Isa Allah Ada ketamin So you see the difference Perbedaannya adalah Bagaimana menggulirkan Sebagai anak-anak Tuhan Yang dikendaki adalah suatu pancaran Wow Suatu pancaran yang Boleh memberi pancaran Kristus Ada tiga model orang Yang bereaksi Terhadap Masalah Ada tiga tipe orang yang bereaksi Terhadap Masalah Saya kasih ilustrasinya Katakan wortel Katakan telur Katakan kopi Wortel telur Kopi Di hadapannya Ada panci Tiga Dengan isi air Mendidih Seratus derajat Celcius Apapun yang dimasukkan Kedalam Panci air Yang mendidih Seratus derajat Celcius Semua jenis Kuman Mati Wortel Sebelum masuk Panci panas Dia keras Waktu masuk Di panci panas Jadi lembek Ibu-ibu yang suka masak Mestinya tahu Kita juga ada manusia Begitu Yang mengeraskan diri Begitu ada masalah Yang kedua adalah telur Sebelum masuk Fragile Kepentok tinggi Bisa pecah dia Tapi waktu dimasukkan Di dalam air Yang mendidih Dia menjadi Boiled egg Keras Yang tadi keras Jadi lembek Sekarang Lembek Jadi keras Yang menarik Adalah Kopi Kopi Waktu dimasukkan Ke dalam air Yang mendidih Dia berubah Warna Kedua Dia memberikan Uff Aroma Yang indah Sekali Dan the question Pertanyaannya adalah Bapak ibu Mau jadi wortel Telur apa kopi Semua mau kopi Let's go to Starbucks Semua mau kopi Haleluya Di dalam Suatu tekanan Suatu masalah Apapun juga Come on Saya mau berubah warna Saya tidak mau Menjadi lembek Saya tidak mau Sok tahu Mengeraskan Saya mau berubah warna Saya mau menjadi Seorang yang bisa Mempengaruhi lingkungan Karena kasih Kristus Dan indahnya lagi Saya bisa memberi aroma Wah Luar biasa Luar biasa Maka setiap gerak Geri bapak dan ibu itu Menyinarkan sinar Kristus The love of Jesus Is with you Dan waktu Orang melihat Saudara Orang mengatakan I just Can not say Much Tapi This guy Awesome Maka Kasih Kristus Yang terus kita Mau pegang Dan kita Mau terus Kembangkan Haleluya Are you blessed? Amin Bapak dan ibu Ada satu fenomena Yang menarik Lanjut Di dalam iman Seperti Abraham You need to trust In the Lord Percaya pada Tuhan Katakan Trust in the Lord Kenapa saya selalu Minta Bapak ibu Mengikuti I'll tell you why In a moment Belakangan ini Gembara sidang Sering bicara Soal Hadirat Lanjut Hadiratmu Membawa Kesembuhan Bagiku Pada saat Bapak ibu Berdoa Bapak dan ibu Tidak minta kuasa Pada saat Bapak ibu Berdoa Undang Hadiratnya Sebelum Firman Tuhan Tuhan Terima kasih Kami sungguh Menikmati Hadiratmu Karena kuasa Dengan sendirinya Mengikuti Hadiratnya Yang mengetik Katakan Amen So always Ask for his presence Hadiratnya Menyembuhkanku Hadiratnya Menyelesaikan Perkaraku Hadiratnya Membebaskan Belengguku Hadiratnya I will tell you When you see And feel That presence Of the lord Bebas Kata adanya Ada kata Amen Ada kata amen Maka bapak dan ibu Kalaupun ini adalah Hari minggu What you need to understand And know Adalah You have to get involved Terlibat Janjikan Satu-satu rutin Berikutnya Kalau saya mendengar Saya bisa lupa Kalau saya melihat Saya bisa ingat But when I do Saya akan mengerti It's good for you To come on Sunday service I hear I see But then Kalau gak melakukannya Seperti hari ilustrasi tadi The bible is History Love story Dan juga True story Tapi kalau tidak Melakukannya Then You are just lost Maka bapak ibu Dilibatkan Melakukan sesuatu yang berbeda Seperti hanya Tuhan Yesus Mengirim surat kepada kita Melalui Firman Tuhan Lalu dia mengatakan sesuatu Janji-janjinya Harapannya adalah kita merespon If not God will say I have written you A love letter I care for you I love you Mana jawabannya Baru waktu kita Kita mulai melangkah Menjawab Dan Dia berikan Apapun yang bisa dia berikan Maka kuncinya adalah Saya mau melakukan You're gonna get involved Sudah ada diantara teman-teman Yang kepingin punya slide Oh luar biasa Oh luar biasa Luar biasa Oke Setelah saya kasih Lama rekening saya You're gonna have a copy Indeed But share Bagikan Bagikan Amen Kita mulai dengan Firman Tuhan Bagi saudara yang mau buka Alkitab silahkan Tapi I want you to coordinate with me Kerjasama Katakan iman yang kuat Katakan iman yang kuat Oke Itu adalah yang Saudara akan miliki Saudara meninggalkan Benara Gracia Dengan iman yang kuat Yang mau katakan Amen Roma 4 17-21 Seperti ada tertulis Engkau telah ku tetapkan Katakan tetapkan Harus rentak Gini ingat If I do Then I understand If you just listen You may forget If you see You may remember But if you do You understand Let's get excited for Jesus Amen Engkau telah ku tetapkan Katakan tetapkan Menjadi Bapak banyak bangsa Di hadapan Allah Yang kepadanya Ia percaya Katakan percaya Yaitu Allah Yang menghidupkan Orang mati Dan yang menjadikan Oh Dengan firmanya Apa yang tidak ada Menjadi ada Katakan Apa yang tidak ada Menjadi ada Haleluya Baru ayat ini Sanya 17 Tuhan telah tetapkan Tuhan telah berjanji Dia mengatakan Haleluya Lalu dikatakan Berkaitan berikutnya Dan aku percaya Tuhan aku percaya Lalu apa yang tidak ada Menjadi ada What you do not have You will have Yang sakit disembuhkan Yang meskin diperkaya Yang berat beban dipulihkan Yang percaya beri kemuliaan Bagi Tuhan Come on Yang tidak ada Menjadi ada Haleluya Apapun permasalahanmu Ayat ini berbicara soal Ditetapkan Meaning to say Dideklarasikan Dinyatakan Tidak ada yang bisa mengubah Saudara Kita tidak mengubah Firman Tuhan Tapi firman Tuhan Mengubah kita Amen Firman Tuhan Mengubah kita Ditetapkan That is it Karena waktu Tuhan Membuka Tidak ada yang bisa Menutup Waktu Tuhan Menutup Tidak ada yang bisa Membuka Ditetapkan Karena dia Menetapkan Dan we Sebagai anak Tuhan berkata I believe Oh luar biasa When you give a shout I believe Iblis Shaitan The devil Apapun Tidak mau main sama kita Tidak ada yang tinggi No way Haleluya Ada kata men Waktu ditetapkan Maka kita percaya Waktu kita percaya Apa yang kita percaya Come on I cannot see Apa yang tidak ada Menjadi ada Haleluya Dunia berkata Aku melihat Maka aku percaya The world says I see Then I believe Tapi saudara dan saya I believe Then I see Saya percaya Maka saya bisa melihat Puji nama Tuhan Ada suatu ketara Yang berubah saat ini God is changing Your paradigma Diubah 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 Boleh ditutup dulu slide ya Ditutup dulu Ditutup lain scene Oke thank you very much Saya pernah bagikan di tempat ini Your Kekuatan Saya punya kekuatan Terhidup Excuse me Pikiran dan tubuh Katakan pikiran dan tubuh Menurut bapak dan ibu Lebih banyak persentasinya di pikiran atau tubuh Pikiran Survei membuktikan 98% dari pikiran 2% tubuh Only two No matter how big you are No matter how small you are Tapi pikiran 98% Pikiran mula yang lebih menentukan Mau bisa berhasil atau tidak Percaya atau tidak Maka dikatakan iman seperti Abraham melalui pikiran Hallelujah Dari pikiran 98% Dibelah menjadi dua yang satu sadar Yang satu lagi dibawah sadar Survei membuktikan yang sadar 12% Dibawah sadar 88% Yang dibawah sadar bicara soal memori jangka panjang Suatu ingatan Sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuh kita Trauma Takut Cemas Khawatir Dibawah sadar Maka seringkali kita gagal akibat daripada apa 88% memanipulasi kekuatan yang 98% Ada pertanyaan yang simpel Manusia lebih banyak berpikir positif atau negatif dalam sehari Negatif Ngaku kan Negatifnya banyak Survei membuktikan bahwa seseorang itu berpikir positif Itu adalah 75 kali sehari Negatifnya 460 kali Orang ini harus mandi air kembang 460 kali mendesak Di bawah sadar 88% mendesak 98% Maka sering jalannya pun Limbo Enggak pasti How can you have Iman seperti Abraham Tapi iman Tuhan tadi Bicaranya berbeda Lanjut 18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Katakan tidak ada dasar untuk berharap Namun katakan namun Abraham berharap Katakan berharap Juga dan percaya Katakan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankan Telah difirmankan Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu Hallelujah You see when you see this Multimedia ini menambahkan Kemudahan persepsimu meningkat 35% Padahal sering baca ayatnya But until you see what is happening Dikatakan tidak ada dasar Dasarnya apa Mau bicara iman percaya Dasarnya apa I'm so sorry folks What do you have Punya apa Siapa anda Dikatakan Tidak ada dasar untuk berharap Pagi hari ini yang ada di persimpangan jalan Baik itu masalah hubungan Baik itu masalah keuangan Baik itu masalah kesehatan Tidak ada harapan Tapi ada kata namun But Hallelujah Abraham Kita berharap Tetapi Katakan Aku berharap Yang tadinya gak ada Tapi aku berharap Dan dikatakan disini Tidak hanya berharap Tapi percaya Katakan percaya Waktu bapak ibu Mengatakan aku berharap Dan percaya Itu sudah solid 100% Yang menang The devil cannot Fool you no more Peperangan rohani bapak dan ibu Hanya seringkali Di antara kedua telinga kita Apapun yang mendapat bisikan Bisikan Itulah yang kita dengarkan Tetapi Waktu kita bayangkan Aku berharap Dan percaya Tidak ada yang Yang bisa memperkenalkan lagi Bertekat bulat Ke ke Keras kepala Untuk Yesus Seperti wanita Yang pendarahannya Tidak berhenti-henti Hanya kalau bisa Pegang puncak jubahnya Saja Dia berharap Dan dia percaya Hanya kalau bisa Pegang puncak jubahnya Saja Belum sampai kepegang Tuhan berkata Siapa tadi itu Hallelujah Only if you hope and believe Ada kata amin Ada kata amin Dia baik sekali Dia baik sekali Lalu dikatakan disini Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Itu bicara soal berkat Banyak bangsa Bukan banyak berkat Tapi berkelimpahan Ada kata amin Luar biasa Menurut yang telah Difirmankan Telah difirmankan Menurut apa yang telah Dijanjikan Hallelujah Luar biasa 19 Imannya Katakan iman Tidak menjadi lemah Katakan tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui Bahwa tubuhnya sudah Sangat lemah Katakan sangat lemah Karena usianya telah Kira-kira 100 tahun Katakan kira-kira 100 tahun Dan bahwa rahim Saratlah tertutup Katakanlah tertutup Hallelujah Luar biasa Imannya tidak menjadi lemah Why? Because he said Bilangan 1428 God says We speak And he will Do Hallelujah Puji Tuhan Imannya tidak menjadi lemah Iman saudara saat ini Saya nyatakan Tidak ada yang melemah Dalam nama Yesus Tidak Lalu dikatakan disini Walaupun Sebetulnya Tahu Tubuhnya Sangat lemah Saya harus menyampaikan suatu Saksi hidup Umur saya di atas kocak Umur saya di atas kocak Umur saya di atas kocak Tapi pikiran saya I have to stand every day 8 jam Bukan satu kebetulan Ada kolega kerja saya Kayak ini Kita involved in education I have to stand 8 jam sehari Untuk berbicara Ini adalah energi Misikannya Anda jujur mengatakan Hey come on you're an old guy Can't lie Come on Tapi yang 90% dari pikiran saya Digenapi diisi yang di bawah saya Dibalik positifnya Menjadi 80% I can do it and I will do it in Jesus name Haleluya Bagi bapak dan ibu yang ada keraguan Pagi hari ini Saya perintahkan dalam nama Yesus Bisikan palsu itu Keluar You can do it And you will do it Apapun Tapi jangan-jangan Kalau ini dan sebagainya No Bersama Yesus pasti bisa Janjinya adalah ya dan amin Dan dikatakan karena usia telah Kira-kira 100 tahun Ya saya gak segitu amat sih Tapi dibicara soal Bertambah lagi Bertambah lagi Bertambah lagi Bertambah lagi Kedua telinga Not with me I'm sorry I've got grey hair Not because of style Karena because Asli lo And I'm proud of it The same thing with you It's all mindset Pola pikir Puji nama Tuhan Ini berkati katakan amin Ini berkati katakan amin Lalu dikatakan disini Usianya telah kira-kira 100 tahun The more you can involve Lebih banyak lagi Ya udah makin tua Makin anu Kayaknya gak ada harapan Karena apa? Rahim Sarah Telah tertutup Udah gak ada harapan Karena apa? Bisnis tertutup Karena apa? Gak ada itu namanya Cinta-cinta lagi Gak ada harapan Karena gue agak percaya Malu lagi Karena apa? Reputasi ku jelek Karena apa? Apa yang mereka belajar Dulus dan menjadi Stempel di diri kita Haleluya Berikutnya 20 Tetapi terhadap Janji Allah Katakan janji Allah Ia tidak bimbang Katakan tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat Dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Satu, dua, tiga Malah Ada kata amin? Haleluya Tetapi terhadap janji Watch this Janji Maka dari itu The Bible Talks about Sejarah Kebenaran Udah sejarahnya Kebenaran lagi Bukan legenda Bukan dongeng Sejarah kebenaran Ditutup dengan Kasih Yesus Itu Powerful sekali Sangat kuat Dikatakan sendiri Maka ia Diperkuat Dalam imannya Yes Dan ia terus Memuliakan Tuhan Beri kemuliaan Bagi Tuhan 21 Dengan penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah Ia janjikan Katakan Penuh Keyakinan Katakan Allah Berkuasa Untuk Melaksanakan Apa yang telah Ia janjikan Beri kemuliaan Bagi dia God is Able God is Able Maka rumusan Nyo dalam Bahasa Inggris Manalik It is not Your Ability But it is Your Availability Bukan karena Kemampuanmu Tapi karena Keberadaanmu Yang kau buka Bagi Tuhan Tuhan Bentuk dan Jadikanlah Aku ingin Melihat Haleluya Amin Indah sekali Apa yang telah Dia janjikan Luar biasa Maka Bapak Ibu Ada tiga hal Yang boleh kita Rangkumkan Apakah ciri-ciri Dari iman Yang kuat Lanjut Abraham Percaya Menurut Yang telah Difirmankan Amin Yang kedua Abraham Tidak berjalan Dengan Penglihatan Dan ketiga Abraham Memuliakan Tuhan Oh Haleluya Saudara Dan saya Di ruangan ini Saya nyatakan sebagai Ruang doa Saya nyatakan sebagai Rumah doa Percaya Menurut Apa yang telah Difirmankan Percaya Menurut Apa yang telah Dijanjikan Haleluya That's one Kita semua Percaya Kedua Saudara Dan saya Berjalan Tidak Berdasarkan Penglihatan Ingat Dunia berkata Aku melihat Maka percaya Saudara Dan saya Percaya Dalam nama Yesus Maka Aku melihat Haleluya Dan yang ketiga Saudara Dan saya Tidak ada Habis yang Memuliakan Tuhan Oh Haleluya Ada kata Amin Ada kata Amin Puji Tuhan Maka Saudara Dan saya Melihat Apa Sebetulnya Sedang Terjadi Saudara Dan saya Mengatakan Bahwa Tapi Bapak Pendeta Bapak Tidak tahu Cerita Saya Saya Lagi Terburuk Dulu pernah Berhasil Tapi juga Dulu pernah Terburuk Sekarang Berhasil Semua Ada musimnya Sementara Akan saya Tayangkan Empat Gambar Yang Sama Tapi Dengan Empat Musim Yang Berbeda Gambar Yang Sama Empat Musim Yang Berbeda Lanjut Ini Adalah Musim Dingin Ini Adalah Gambaran Undur Lagi Sebentar Ini Adalah Musim Dingin Perhatikan Cabang Cabang Perhatikan Yang Berwarna Putih This Is Winter Berikutnya Ini Adalah Musim Semih Masih Suatu Penghijauan Ada Suatu Harapan Berikutnya Ini Adalah Musim Panas Mulai Padat Investing Kita Mengalami Musim Yang Muda Begini Juga Dalam Kehidupan Baik Ekonomimu Baik Hubungan Lanjut Dan Ini Adalah Musim Bugur Gambarnya Sama Musim Beda Lanjut Tahan Dulu Tahan Dulu Tahan Dulu Saudara Sebentar Saya Akan Ajak Menterjumahkan Arti Dari Musim Itu Semua Berikutnya Ini Tadi Adalah Musim Dingin Maksudnya Apa Klik Pohonnya Buruk Bengkok Patah Di Sana Sini Kehidupan Bisa Juga Buruk Bengkok Patah Di Sana Sini Ini Musim Dingin Berikutnya Musim Apa Ini Ada Musim 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 Semi Musim Semi Itu Apa Pohonnya Rindang Daun Yang Hijau Dan Lebat Memberikan Pengharapan Kalau Ada Diantara Saudara Mengalami Suatu Permasalahan Ingat Tekunlah Ingat Memiliki Iman Seperti Abraham Melihat Itu Adalah Kata Dunia Percaya Adalah Kata Saudara Dan Selalu Memuliakan Dia Ini Dalam Musim Seni Berikutnya Adalah Musim Panas Apa Janjinya Musim Panas Pohonnya Dipenuhi Dengan Kemekaran Yang Berbau Wangi Dan Terlihat Begitu Indah Seperti Halnya Ingat Tadi Wortel Telur Dan Kopi You're About To Enjoy Your Life Dan Yang Terakhir Adalah Musim Gugur Musim Gugur Itu Apa Kriterianya Pohonnya Matang Dan Berbuah Penuh Kehidupan Dan Janji Yang Mengerti Diberkati Beri Kemulian Bagi Tuhan Hal Hal Lanjut Kalau Saudara Putus Asa Di Musim Dingin Saudara Akan Kehilangan Janji Janji Di Musim Semi Kehilangan Musim Panas Dan Pengenapan Musim Gugur Bertahan Dan Bertekunlah Melalui Kesulitan Kesulitanmu Dan Yang Indah Pasti Akan Datang Cepat Atau Lambat Yang Seketika Ini Juga Diberkati Sekali lagi Beri Kemulian Begitu Maka Dikarisbawahi Berikutnya Abraham Percaya Menurut Yang Telah Difirmankan Abraham Tidak Berjalan Dengan Penglihatan Abraham Memuliakan Tuhan Ada Kata Amin Lanjut Penghorba 3 1 4 Berkata Untuk Segala Sesuatu Ada Masanya Untuk Apapun Di bawah Langit Ada Waktunya Ada Waktu Untuk Menangis Ada Waktu Untuk Tertawa Ada Waktu Untuk Meratap Dan Ada Waktu Untuk Menari Semua Ada Waktunya So Milikilah Iman Seperti Abraham Amin Dimanapun Saudara Berada Saat Ini Saudara Mengatakan Tapi Bapak Tidak Tahu Ini Sudah Sudah Takdir Ini Sudah Garis Hidup Saya Itu Yang Saya Sering Bagikan Kepada Perdebatan Maka Dari Itu Bapak Harus Hati Hati Kau Bicara Pak Karena Bagaimanapun Juga Ini Ada Suatu Garis Hidup Saya Tolong Dalam Nama Yesus Kena Berikutnya Nasib Adalah Bukan Kebetulan Tapi Pilihan Saya Pernah Bagikan Di Tempat Ini Nasib Adalah Bukan Kebetulan Pilihan Kalau Terpuruk Memilih Untuk Tidak Terpuruk Kalau Miskin Memilih Untuk Menjadi Kaya Sakit Memilih Untuk Menjadi Sembuh Yang Mengerti Katakan Amin Pilihan Bapak Dan Ibu Sekarang Kalau Hubungan Yang Tidak Baik Dipiara Terus Hanya Akibat Gengsi Matilah Di Gengsi Tapi Pilihanku Adalah Adanya Pemulihan Maka Aku Memilih Untuk Dipulihkan Hal Keputusan Di Saudara Mau Ambil Yang Mana Nasib Adalah Bukan Kebetulan Tapi Pilihan Nah Nasib Adalah Bukan Sesuatu Yang Ditunggu Tapi Harus Diraihnya Oh Puji Tuhan Hal Hal Saya Mau Mengutip Tulisannya Mother Teresa Seorang Tokoh Tidak Banyak Teori Tapi Menjadi Pelaku Daripada Filonan Tuhan Tidak Ada Batas Dia Melakukan Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Gengsi Jorok Kotor Dia Lakukan Lanjut Iman Mengasih Itu Sebaiknya Seperti Apa Hal Kita Semua Punya Iman Dan Kita Mau Mengasih Karena Itu Ciri Khas Anak Tuhan Iman Mengasih Itu Sebaiknya Seperti Apa Saya Harus Ngasih Komplimen Terhadap Gereja Ini Karena Multimedianya Layangnya Semua First class Gitu Luar biasa Especially My screen Your screen It's Beautiful Kalau Saudara Ada disini Ke Tempat Saya Luar biasa Boleh Enggak Pasang Iman Mengasih Itu Sebaiknya Seperti Apa Lanjut Banyak 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 Orang Yang Sering Mementingkan Diri Sendiri Dan Bertindak Yang Tidak Masuk Akal Namun Tetaplah Mengampuni Mereka Katakan Nami Gak Gampang Lanjut Jika Engkau Baik Hati Mungkin Orang Menuduh Kau Egois Dan Berpura-pura Namun Tetaplah Menjadi Baik Selalu Katakan Nami Lanjut Jika Engkau Sukses Sering Tidak Menemukan Teman Sejati Yang Setia Malah Engkau Banyak Mendapatkan Musuh Namun Tetaplah Meraih Kesuksesan Selalu Ada Katakan Lanjut Jika Engkau Jujur Dan Tulus Mungkin Orang Akan Menipumu Namun Tetaplah Jujur Dan Tulus Selalu Ada Katakan Apa Yang Engkau Lanjut Kerjakan Bertahun Tahun Orang Dapat Menghancurkannya Dalam Semalam Namun Tetaplah Berkarya Haleluya Ini Iman Lanjut Jika Engkau Merasa Tenang Dan Bahagia Banyak Orang Yang Akan Ini Hati Namun Tetaplah Berbahagia Haleluya Lanjut Apa Yang Engkau Kerjakan Bertahun Tahun Orang Dapat Menghancurkannya Dalam Semalam Namun Tetaplah Berkarya Amin Lanjut Berilah Yang Terbaik Dari Apa Yang Kau Miniki Mungkin Orang Tidak Pernah Merasa Cukup Namun Tetaplah Memberi Yang Terbaik Terbaik Terakhir Maka Maka Yang Menentukan Pada Akhirnya Hanya Engkau Dan Tuhan Bukan Engkau Dan Mereka Beri Kemulian Bagi Menurut Ketaran Yang Saya Terima Dimana Saya Berdiri Disini Makin Rasa Ingin Mendapatkan Slides Perasaan Perasaan Saya Nanti Saya Pulang Pun Dicegat Yang Benar Katakan Amin Beneran Lagi Haleluya Puji Tuhan Oh Puji Nama Tuhan Saudara Ambillah Menjadi Berkatlah Dan Berkatilah Orang Lain Amin Lanjut Bukan Apa Yang Kau Miliki Dalam Hidupmu Tetapi Siapa Yang Kau Miliki Dalam Hidupmu Yang Sesungguhnya Berarti Amin Are you Blessed Bapak Beri Berkati Amin Oh Puji Tuhan Haleluya Maka Janji Tuhan Berikutnya Segenap Jalan Yang Diperintahkan Kepadamu Oleh Tuhan Alamu Haruslah Kamu Jalani Supaya Kamu Hidup Dan Baik Keadaanmu Serta Lanjut Umurmu Di negeri Yang Kamu Duduki Oh Haleluya Dimanapun Saudara Berada Saya Percaya Saudara Akan Menerima Berkat Dan Menjadi Berkat Saya Kan Tayangkan Satu Animasi Saya Kira Belum Pernah Ditayangkan Di tempat Ini Yang Disebutnya The String Ditahan Dulu Jangan Ditanyakan Tahan Dulu The String Saudara Dan Saya Menggeluti Kehidupan Ini We Struggle For Life Saudara Dan Saya Melakukan Segala Yang Terbaik Kita Diberkati Kita Mengucap Syukur Tapi Waktu Kita Berjalan Terus Beban Kita Tambah Berat Seringkali Waktu Beban Kita Tambah Berat Maka Hubungan Kita Dengan Tuhan Pun Menurun Seringkali Waktu Kita Diberkati Maka Kita Tidak Ada Waktu Untuk Mengucap Syukur Seringkali Kalau kita Disibukan Dengan Segala Kegiatan Maka Kita Tidak Sempat Untuk Bilang Apa Bapak Terima kasih Kita Simak Buka Hatimu Saya Masuk Dalam Doa Sekarang Terima 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 Setiap Kita Memikul Salib Sebagai Anak Tuhan Kita Berdoa Dan Kita Berjalan Terus Kita Berkarya Walaupun Di depan Ada Pekerjaan Yang Bahaya Tapi Kita Pikul Dan Waktu Kita Pikul Terus Kita Berjalan Lalu Kita Diberkati Oh Haleluya Kita Pikul Lagi Tapi Sementara Itu Terjadi Salibnya Mengecil Terus Kita Berjalan Bebannya Bertambah Lagi Terus Salibnya Mengecil Terus Terus Menggeluti Makin Tambah Lagi Makin Lebih Berat Lagi Bebannya Salibnya Mengecil Sampai Terkalungkan Di leher Karena Kita Sibuk 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 Terus Sampai Kita Berjalan Sampai Akhirnya Terlingkari Di pinggang Kita Terus Salib Ini Tidak Pernah Lepas Dari Kita Terus Kita Berjalan Dengan Segala Macam Bebat Penyakit Dan Juga Apapun Masalah Yang Ada Yesus Tidak Pernah Mau Dilepas Dan Dia Berjanji Tidak Meninggalkan Karena Dia Terus Masuk Dalam Ikatan Itu Dia Berkata Anakku Apapun Yang Terjadi Pada Kehidupan Lu Diberkati Punya Masalah Apapun Juga Tidak Akan Pernah Aku Putus Kasih Aku Selalu Bersamamu Karena Aku Peduli Aku Terus Memberkatimu Kemarapun Kau Berada Milikilah Iman Seperti Abraham Beriku Mulia Tuhan Selalu Diberkati Amen Haleluya Boleh klik berikutnya Saya undang tim musik ke depan Thank you very much Semua sudah dibayar dengan lunas Amen He paid info Sudah lunas Bagi saudara dan saya itu percaya Apa yang telah dibayar Beri saudara dan saya untuk percaya Apa yang telah dijanjikan Raihilah Ambillah Itu yang dikenali Beri saudara dan saya untuk percaya